Presiden salurkan bantuan pangan kepada seribu keluarga di Temanggung Sultan Hamengke Buwono ke-10 tegaskan bersikap netral dalam pemilu 2024 KPAI kritisi pelibatan anak dalam kegiatan pemilu Selamat siang Anda menyaksikan Kilas Nusantara edisi Selasa 23 Januari pukul 13 waktu Indonesia Barat Bersama saya Priska Triverna Kami telah menyiapkan kabar terhangat dari dalam negeri untuk menemani siang Anda Pemirsa Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan yang berasal dari cadangan beras pemerintah Kepada seribu keluarga penerima manfaat di Temanggung Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP Kepada seribu keluarga penerima manfaat di Gudang Bulog Temanggung, Jawa Tengah, Senin 22 Januari Presiden mengatakan bantuan ini merupakan bantuan kepada tambahan penerima yang baru terdaftar sebanyak 700 ribu KPM Di tahun 2023 jumlah KPM sebanyak 21,3 juta dan sekarang naik menjadi 22 juta KPM Di sisi lain, bantuan pangan beras ini merupakan salah satu program pemerintah untuk menjadi bantalan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino Dengan bantuan beras 10 kg setiap bulannya, diharapkan membantu kebutuhan konsumsi bulanan bagi masyarakat berpendapatan rendah Ini penerima ini penerima mulai Januari atau sejak September? Oh berarti ini baru tambahan Karena kita sudah mulai ini September, Oktober, November, Desember Ini yang sejak September dapat ada? Oh ini baru semuanya berarti Baru, oke Presiden Joko Widodo menegaskan, penyaluran bantuan ini dilakukan hingga bulan Maret 2024 Bahkan, jika anggaran dari APBN mencukupi, bantuan tersebut akan dilanjutkan pada bulan April sampai Juni 2024 Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan Sementara itu Sultan Hamengke Buwono ke-10 melakukan pertemuan tertutup dengan paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran Ia pun menegaskan tetap bersikap netral dan mempersilahkan semua paslon apabila ingin menemuinya Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Menemui Sri Sultan Hamengke Buwono ke-10 di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta pada 22 Januari Pertemuan digelar tertutup selama sekitar satu jam Dimana menurut Sultan banyak hal yang dibicarakannya bersama Prabowo-Gibran Termasuk soal Pilpres 2024 Namun menurutnya hanya bersifat umum Karena dia tidak menjadi bagian dari kompetisi dalam Pilpres 2024 dan menyatakan diri tetap netral Sementara Prabowo menyebut Kedatangannya bertemu Sultan untuk meminta izin sesuai dengan budaya ketimuran Sebelum menggelar kampanye terbuka Dimana dia dan Gibran meminta arahan Terkait pandangan Sultan sebagai tokoh yang dituakan atas berbagai masalah bangsa Terima kasih Sri Sultan juga mempersilahkan semua paslon untuk datang berkunjung Seperti halnya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Yang pada akhir Desember lalu juga bersilaturahmi Dia tidak mempermasalahkan kunjungan-kunjungan tersebut Karena tidak memiliki kepentingan politik Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo Kantor Berita Antara mewartakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam agenda politik pemilu 2024 KPAI mengatakan membawa anak dalam kegiatan kampanye Jadi salah satu eksploitasi anak yang kerap terjadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Mengkritik keras dilibatkannya anak selama pemilu 2024 Dalam konferensi pers di Jakarta pada 22 Januari Komisioner KPAI Silvana Maria menyebut Membawa anak ke dalam kegiatan kampanye merupakan bentuk eksploitasi anak yang paling banyak terjadi Padahal kegiatan tersebut menurutnya berisiko terhadap kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan anak Selain itu, tindakan politik uang terhadap anak dan menjadikan anak sebagai alat ataupun target kampanye juga masih kerap dijumpai Menjadikan pendidikan politik sebagai alasan menurutnya tidak dapat dibenarkan Bagi mereka yang belum cukup umur, seharusnya kata Silvana cukup diberikan pendidikan keluarga negaraan Seperti rasa cinta tanah air dan ajaran toleransi Karena itu, pihaknya mengimbau untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan pemilu Selama bentuk dan praktek demokrasi masyarakat kita dalam konteks politik elektoral Belum cukup mampu melindungi anak-anak Maka KPAI menegaskan, mendorong, menyarankan agar anak-anak tidak di bawah Hingga kini, KPAI mencatat ada 19 pelanggaran hak anak terkait pemilu Untuk memperkuat perlindungan hak anak selama masa pemilu, KPAI Telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Tim Pemenangan Nasional Capres-Cawapres Dari Jakarta, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara, mewartakan Kami akan kembali malam nanti dalam Kilas Susantara pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda dapat mengakses informasi lainnya melalui portal antaranews.com Youtube Antara TV Indonesia serta Kanal 124 dan UCTV kami Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda Jangan lupa like, share dan subscribe